Musabakoh Tilawatil Kuran, MTK, Kestingkat Kabupaten Pasangkayu di Kecamatan Tikraya Remi, dibuka oleh Bupati Hayau Mil Ambojiwa, Jumat 23 Februari 2024, malam. Pembukaan MTK, Kestingkat Kabupaten Pasangkayu, turut dihadiri Wakil Bupati Doatahaiji, Herni, Agus, dan sejumlah Pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Forkopimda. Ribuan masyarakat memadati lapangan Kecamatan Tikraya menyaksikan pembukaan kegiatan keagamaan tahunan tersebut. Tampak masyarakat rela mengantri agar dapat masuk ke lokasi pelaksaan MTK. MTK ini diikuti perwakilan atau kafilah dari 12 kecamatan di Kabupaten Pasangkayu. Pantaun Tribun Sulbar.com, pembukaan MTK Kekes Pasangkayu di awal dengan penyambutan kafilah kecamatan dengan tarian-tarian. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan panitia pelaksana sampai sambutan Bupati sekaligus membuka MTK Kestingkat Kabupaten Pasangkayu tahun 2024. Tim gabungan Polri, TNI, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP Kabupaten Pasangkayu diturunkan mengamankan kegiatan MTK. Puluhan personil diturunkan langsung dari habis maghrib sampai selesai acara pembukaan pukul 11 malam.20 wita. Bupati A. Yaumil Ambo Jiwa berharap MTK ini bisa membumikan syiar Islam di Kabupaten Pasangkayu. Semoga dengan kegiatan MTK ini. Masyarakat Pasangkayu bisa membumikan syiar Islam dan mencari bibit yang berbakat untuk dibawa ke jenjang MTK Provinsi. Ujar Yaumi kepada wartawan sebelum meninggalkan lokasi MTK. Ketua Pelaksana Murfin Jamaluddin mengungkapkan, MTK tahun ini lebih meriah dari tahun sebelumnya. Kita bisa lihat langsung kemeriahan pembukaan malam ini, ucap Ketua Panitia saat ditemui wartawan. Adapun anggaran MTK tahun ini sebesar 1 miliar rupiah. Dengan rincian disampaikan pelaksana kegiatan alokasi dana pelaksanaan MTK yaitu juara pertama 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, dan juara ketiga 2 juta rupiah. Adapun yang diperbutkan 18 kategori lomba dari remaja sampai anak-anak. Kemudian alokasi dana untuk 56 orang Dewan Hakim, Dewan Pengawas, dan Panitra sebanyak 4 juta rupiah per orang. Tanda bintang lap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.